Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di AF Studio Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengganti wallpaper di HP Realme C33 Dengan menggunakan foto sendiri maupun dengan menggunakan wallpaper yang disediakan oleh Realme Nah, bagaimana caranya? Tanpa berlama-lama langsung saja ya kita praktekan untuk mengubah wallpaper di HP Realme C33 kita Yang pertama, teman-teman bisa masuk ke pengaturan atau setelan Kemudian disini pilih tampilan Dan teman-teman akan menemukan yang namanya wallpaper Pilih wallpaper Maka akan ada beberapa pilihan seperti foto, pemilih live wallpaper, dan seterusnya Kalau misalnya mau menggunakan wallpaper yang disediakan oleh Realme Teman-teman pilih live wallpaper disini Akan ada beberapa pilihan wallpaper yang bisa kita gunakan Misalnya saya akan menggunakan wallpaper yang ini Tinggal ketuk saja Lalu pilih terap ke layar awal dan layar kunci Nah, maka secara otomatis wallpaper di HP Realme C33 kita Akan berubah sesuai dengan yang kita pilih tadi Nah, itu adalah cara yang pertama Yaitu dengan menggunakan wallpaper yang disediakan oleh Realme Dan kalau misalnya teman-teman mau mengganti wallpaper dengan foto sendiri Disini ada dua cara Caranya seperti yang tadi Masuk ke setelan, kemudian tampilan Lalu pilih wallpaper Dan pilih foto Nah, selanjutnya teman-teman bisa pilih foto mana yang akan dijadikan sebagai wallpaper di HP Realme C33-nya Misalnya saya akan menggunakan foto ini sebagai wallpaper di HP Realme C33 saya Maka kemudian pilih gambar Lalu pilih hanya layar utama atau hanya layar penguncian Teman-teman bisa pilih keduanya, layar utama dan pengunci Nah, kemudian silakan tekan kembali Maka wallpaper di HP Realme C33 kita akan menggunakan foto kita sendiri Sesuai dengan yang kita pilih tadi Demikian juga foto yang kita pilih sebagai wallpaper Dia juga akan diterapkan di layar kunci Nah, ini di layar kunci juga menggunakan foto yang tadi teman-teman Jadi seperti itulah cara untuk mengganti wallpaper di HP Realme C33 Menggunakan foto sendiri Maupun dengan menggunakan wallpaper yang disediakan oleh Realme Semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh